Intro Nasional Valarimvi Committee of Indonesia Gebiarkan di acara peringatan Hari Disabilitas Internasional 2023 Di halaman kantor Disparbudvora, Kabupaten Sumedang Ketua Panitia yang juga Ketua 1 NPCI Kabupaten Sumedang Neneng Kurniasi mengatakan Kegiatan ini adalah bernama kegiatan gebiar NPCI Kabupaten Sumedang Yang dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Disabilitas Internasional Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini Di antaranya adalah bentuk pengakuan seluruh masyarakat Khususnya di Kabupaten Sumedang bahwa terhadap penyandang disabilitas itu Memiliki komitmen yang kuat Selain itu tentunya dari NPCI Kabupaten Sumedang Ingin memperkenalkan apa sebenarnya NPCI itu ke seluruh masyarakat Khususnya agar mereka tertarik dan ada niat untuk bergabung menjadi atlet-atlet Yang berprestasi yang tentunya nanti akan membanggakan untuk Kabupaten Sumedang NPCI itu adalah organisasi prestasi disabilitas Dan perlu juga informasikan bahwa NPCI Kabupaten Sumedang Sudah memiliki beberapa prestasi untuk cabor-cabor tertentu Di antaranya panahan, angkat berat, atletik, dan renang Kegiatan ini adalah bernama kegiatan gebiar NPCI Kabupaten Sumedang Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional Ada pun maksud dan tujuan kegiatan ini di antaranya adalah Satu, bentuk pengakuan seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Sumedang Bahwa terhadap penyandang disabilitas itu memiliki komitmen yang kuat Kemudian yang kedua tentunya kami dari NPCI Kabupaten Sumedang Ingin memperkenalkan apa sebenarnya NPCI itu ke seluruh masyarakat khususnya Agar mereka tertarik dan ada niat untuk gabung menjadi atlet-atlet yang berprestasi Yang tentunya nanti akan membanggakan untuk Kabupaten Sumedang Bu, kalau NPCI itu apa Bu? National Paralympic Committee of Indonesia adalah organisasi prestasi disabilitas Dan perlu juga kami informasikan bahwa NPCI Kabupaten Sumedang ini Sudah memiliki beberapa prestasi untuk cabur-cabur tertentu Di antaranya panahan, angkat berat, atletik, renang Dan di NPCI itu ada 8 cabur Untuk saat ini di antaranya atletik, kemudian angkat berat, bulu tangkis, renang, tenis, meja, panahan, catur, dan poliduduk Kemudian siapa saja sih pasti bertanya Siapa saja yang bisa ikut untuk gabung menjadi atlet Intinya adalah semua di Pabel Baik itu yang memiliki hambatan tuna rungu Hambatan pendengaran, itu tuna rungu Kemudian hambatan penglihatan tuna netra Kemudian tuna grahita, dan tuna daksa Jadi mereka ini semua bisa ikut bergabung Asal mereka memiliki keinginan, memiliki kemauan Memiliki cita-cita yang tinggi untuk Mewujudkan prestasi NPCI di event-event Terutama di event-event Jawa Barat dan nasional serta internasional Nah kemudian tema kegiatan pada kali ini adalah Bersatu dalam aksi untuk menyelamatkan Dan mencapai SDGS baik, bagi, dengan, dan oleh orang-orang Dengan kondisi disabilitas yang ada Tentunya kondisi disabilitas itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi Apakah ada kendala dari pemerintah NPCI? Alhamdulillah, sejak NPCI berpisah dengan KONI Tidak ada kendala Bahkan kita ini sudah banyak sekali Diberikan motivasi Baik motivasi dari sisi moral, moral, dari sisi pembiayaan Itu pemerintah Kabupaten Sumedang sudah sangat support terhadap NPCI Kabupaten Sumedang Tinggal mungkin kita menggali atlet-atletnya untuk lebih berprestasi Harapannya, Bu? Harapannya adalah kami ingin pada saatnya nanti Tahun 2026 ya Pemerintah memotivasi kami untuk lebih berprestasi tentunya Di kegiatan P Parda yang akan datang Jadi kami ingin memiliki atlet-atlet yang berprestasi lebih dari yang sudah dilaksanakan kemarin-kemarin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!